Halo semua, jumpa lagi di channel youtube LehaChan Di video kali ini, saya mau masak tumis kangkung Ini bahan-bahannya ada kangkung satu ikat Bumbunya bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit Ini kangkungnya mau aku potong-potong dulu Potongnya sesuai selera aja Kalau suka panjang-panjang, boleh potong panjang Kalau suka yang pendek, boleh juga dipotong yang pendek Sesuai selera aja Ini saya potong serong Sayur kangkung ini enak ditumis, direbus Dan juga dibikin urap ya Pokoknya banyak pilihan menu dari bahan kangkung ini Semua enak Aku bakal potong-potong dulu sampai habis Masak tumis kangkung ini sangat simpel Mudah Dan rasanya tetap enak Nah ini lalu cuci bersih Sambil sedikit diremas-remas Supaya kotorannya keluar Atau kotorannya jatuh Yang menempel Pindahkan ke wadah yang berlubang seperti ini Supaya kotorannya langsung keluar ya Siram dengan air mengalir Nah ini sudah bersih Lalu siapkan bumbunya Ini aku iris-iris bawang merahnya Iris tipis seperti biasa aja Lalu bawang putihnya juga Cabai rawitnya sesuai selera aja Saya pakai 5 buah cabai rawit Kalau tidak suka pedas cabainya boleh di skip Tidak usah pakai cabai Siapa sih yang gak tau masakan Tumis kangkung ini ya teman-teman Cuman mungkin siapa tau Ada adek-adek yang tinggalnya di kos-kosan Biasanya dimasakin orang tua Kali ini masak sendiri Nah Kalau nemuin video aku Tonton sampai habis ya Caranya mudah banget kok Lalu tumis bumbunya ini Tumis sampai harum Sampai matang Kalau sudah masukkan kangkungnya Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Nah Aku bakalan kasih tips ke kalian Biasanya kalau sayur kangkung itu Warnanya bisa Coklat atau hitam ya teman-teman Supaya warnanya tetap hijau Setelah diaduk-aduk seperti ini Lalu tutup ya Biarkan sampai kangkungnya layu Nah setelah layu Baru Dimasukkan nanti Bumbunya ya Ini aku aduk-aduk dulu Supaya tercampur rata dulu Lalu masukkan garam Penyedap Dan juga gula Bumbunya secukupnya Sesuai selera Nah Kalau sudah aduk kembali Ditutup ya Kalau masak kangkung itu Supaya warnanya tetap hijau Tetap cantik ya Soalnya kalau tidak ditutup seperti ini Biasanya warna kangkungnya Akan berwarna coklat Atau juga Berwarna kehitaman Jadi nggak enak kaku kangkungnya Teman-teman Kalau ditutup seperti ini Enak kangkungnya Aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata Nah ini Sudah hampir masak Sangat mudah bukan Seperti ini aja Tumis kangkung Rasanya enak Pasti semua suka ya Kalau nggak suka sayur kangkung Rugi deh Karena kangkung ini enak banget Menurut aku Nah sayur kangkung Sudah siap dihidangkan Nih sudah jadi sayur kangkungnya Siap buat temani nasi hangat kalian dirumah Selamat mencoba dirumah ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.